Intro Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda sehat terus ya pemirsa ya. Kita jumpa kembali dalam acara sehati bersama Hyundai Medical Korea. Sehati, sehat itu harga mati. Pernah Anda mendengar seseorang yang kena penyakit pengentalan darah? Kadang-kadang bingung juga apa yang salah? Makanan apa yang dimakan sampai salah? Sampai darahnya menjadi kental? Dan kira-kira bahayanya apa ya? Itu yang akan kita bahas kali ini ya. Pengentalan darah, bahaya dan solusinya. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda untuk melihat pengentalan darah. Ini dia tayangannya. Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa, untuk membahas lebih jauh, sudah ada 2 ramah sumber yang kompeten yang ada di studio kita kali ini. Yang pertama adalah Pak Arianto Widodo, seorang produk spesialis dari Hyundai Medical Korea. Apa kabar Pak? Baik sekali dokter Lula. Selalu ya Pak? Selalu dong. Dan kali ini ditemannya oleh seorang dokter cantik, dokter Kezia Lindawati. Apa kabar dok? Baik dokter Lula. Pengentalan darah itu penyebabnya apa sih sebetulnya? Kalau orang dulu berpikir selalu karena kolesterol, gula darah gitu ya. Iya, iya. Tapi ada satu yang kita lupakan yaitu yang namanya logam berat gitu. Nah logam berat ini suatu mineral yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menimbulkan efek toksik dan merusak tubuh kita ya. Dia itu ukuran molekulnya sangat kecil, yaitu 6 milimikron. Bahkan dia bisa masuk ke dalam pori-pori yang ukurannya 20 milimikron gitu. Iya, dikecil daripada ukuran pori kita. Tapi nggak lewat itu aja sih dokter Lula, lewat juga oral kita, lewat juga pernafasan kita. Makanan masuk juga makanan minuman. Makanan dan minuman gitu ya. Nah sebenarnya logam berat itu nggak bisa kita hindari. Setiap saat kita terpapar yang namanya logam berat gitu ya. Nah logam berat itu ada 13 macam logam berat. Nah yang perlu kita... Ini yang berbahaya maksudnya 13 macam. Yang berbahaya, tapi yang sangat berbahaya ada 4 macam gitu. Jadi arsenik gitu ya, timbal, merkuri, dan kadmium gitu. Nah semuanya itu kita dapatkan ada di, sebenarnya di unsur tanah sih ada ya. Tapi yang paling banyak adalah seperti timbal itu ada di yang namanya pipa air. Ada di cat yang melapisi yang namanya pipa air tersebut. Jadi tidak lepas dari air yang kita minum, air yang kita pakai untuk mandi gitu. Jadi logam berat ini dalam kehidupan kita ada terus, serta pasus kita tanpa kita sadari. Betul. Dan ini yang salah satu penyebab kemudian darah kita menjadi kental. Betul. Sebenarnya bahayanya apa sih kalau kental dok? Kalau darah kental, seperti yang kita ketahui banyak akhir-akhir terjadi kematian dini. Kematian pada usia dini gitu ya. Nah itu disebabkan oleh darah kental. Kalau darah kental ini adalah menyebabkan yang namanya atherosclerosis. Atherosclerosis itu apa sih gitu. Nah di pembuluh darah kita, kita punya komponen darah yaitu mulai dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri ya. Lalu dari jantung dialirkan pembuluh darah. Di pembuluh darah itu harusnya bebas dari yang namanya lemak. Harusnya bersih nih, lancar nih jalannya. Yang akan menjadi plak. Nah plak itu nanti lama-lama dia akan mengeras yang berbentuk kerak gitu. Dia akan menutup yang namanya pembuluh darah tersebut. Sehingga dia nyumbat, jadi darah itu nggak bisa lancar ke seluruh organ kita atau ke seluruh jaringan kita gitu. Berarti darah kental itu dia bisa merusak seluruh organ karena darah dibawa ke seluruh tubuh. Harusnya. Nah darah itu harusnya memberikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh gitu. Tadi kan dokter mengatakan nggak bisa dihindari. Terus itu gimana dong? Ya tetap kita harus menjaga yang namanya pola hidup ya. Kalau gitu, tak hari udah mesti ngomong kalau udah kayak gitu. Pola hidup itu, pola makan, pola ikirahat, pola aktivitas, yaitu olahraga gitu ya Pak ya. Sama itu juga ya mengendalikan stress ya dok ya. Mengendalikan stress. Stress itu sama seperti logam berat, nggak bisa dihindari. Tapi kita perlu kendalikan gitu. Stress itu juga berbahaya karena dia bisa menyebabkan pengentalan darah. Jadi kalau orang terserang yang namanya jantung corona, hipertensi, stroke, selalu yang disalahkan pengentalan darah. Pengentalan darah. Betul. Cuman yang banyak orang tidak menyadari adalah bahwa dibalik pengentalan darah itu ada faktor pemicu. Nah faktor pemicunya itu adalah si logam berat itu sendiri. Yang harus kita ketahui tentang bagaimana menangkal bahaya daripada logam berat itu sebetulnya hanya, jawabannya yang satu ya dok ya. Bagaimana kita menjaga sistem imunitas tubuh kita. Udah gitu aja. Bagaimana cara menjaga sistem imunitas tubuh kita sebetulnya ada rahasia yang paling murah dan mudah. Yakni mandi matahari pagi. Nah masalahnya adalah, masalahnya adalah karena kita itu tidak bisa menikmati matahari pagi setiap hari. Terus, enak sih bukan. Nah itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa kita itu membutuhkan yang namanya alat bantu. Nah saya punya alat bantu. Nah alat bantu ini sebetulnya adalah sebuah produk kesehatan. Tapi produk kesehatan ini tampilannya berupa kalung dan gelang. Nah alat bantu produk kesehatan berupa kalung dan gelang ini namanya adalah Gin Samyong. Buatan Hyundai Medical Korea yang bisa digunakan untuk empat terapi kesehatan. Jadi terapinya ada empat nih pemirsa baru satu yang dibahas oleh Pak Ari. Nah selebihnya seperti apa? Sesaat lagi di sehati. Terima kasih. Berikut ini, air pada gelas ini melambangkan darah Anda. Ketika diteteksi cairan asam dan ketika Gin Samyong dimasukkan di dalamnya, ternyata air yang terkontaminasi asam menjadi pening kembali dan netral. Bukti Gin Samyong dapat mendetoksifikasi. Lalu ada empat orang wanita mencoba mengangkat seorang pria. Ternyata tidak berhasil. Dan ketika mereka menggunakan Gin Samyong, mereka sanggup mengangkat hanya dengan dua jari telunjuk mesanya. Bukti Gin Samyong dapat meningkatkan energi dan stamina. Dan lihat, dua gelas berisi sayuran ini. Satu ada Gin Samyong dan satunya tidak. Ternyata 24 jam kemudian, sayur di dalam gelas tanpa Gin Samyong layu. Sedangkan yang ada Gin Samyong tetap segar. Menguktikan bahwa Gin Samyong dapat mengaktifkan molekul air. Dengan Gin Samyong, saya merasa mendapatkan pasokan infomerah jarak jauh dari matahari pagi, setiap saat. Saya memang tidak bisa merasakan secara fisik energi yang mengalir dari Gin Samyong. Tapi saya bisa merasakan secara mental. Buktinya, fisik dan mental saya selalu fit dan mudah. Perbedaan Gin Samyong dengan produk sejenis. Gin Samyong terbuat dari turmalin yang jauh lebih sempurna. Kekuatan biomagnetiknya dua kali lebih tinggi. Rumah kandungan ion negatifnya 20 kali lebih tinggi. Kandungan far infrariety di atas 90 persen. Buatan Hyundai Medical Korea asli bersertifikat. Diskon 50 persen hanya untuk 20 orang pembeli pertama hari ini. Pemirsa di sehati bersama Hyundai Medical Korea kali ini, kita masih membahas mengenai pengentalan darah bahaya dan solusinya. Solusinya sudah ditawarkan oleh Pak Ari. Bahwa solusinya itu adalah Gin Samyong yang punya empat cara terapi ya Pak ya. Terapi pertama adalah far infrared tadi. Far infrared. Terapi kedua adalah terapi ion negatif. Yang ketiga adalah terapi biomagnetik. Yang keempat adalah terapi serbuk mutiara. Gin Samyong ini sangat fenomenal sekali. Tapi dibalik ke dahsyatannya, dia menyimpan sebuah sejarah yang perlu juga saya sampaikan. Sebetulnya Gin Samyong ini secara tidak sengaja itu ditemukan oleh kaisar yang hidup terakhir di abad ke-18. Abad ke-18 ya di Korea. Namanya adalah Kaisar Goyong. Ini adalah kaisarnya. Jadi ini fotonya tentu jelek karena ini diambil pada abad ke-18. Nah begini ceritanya. Seorang anggota keluarga kerajaan tidur di atas batu tanpa sengaja. Dalam keadaan sakit. Kemudian sembuh penyakitnya. Lalu yang anggota keluarga kerajaan yang lain lagi tidur lagi di atas batu itu. Sembuh juga penyakitnya gitu kan. Sampai akhirnya si Raja Goyong itu dia ingin mencoba sendiri. Ah saya ingin mencoba. Kemudian akhirnya dia merasakan ada sebuah energi yang mengalir dalam tubuhnya sedemikian rupa. Sampai akhirnya dia berpikir. Wah ini batu yang luar biasa katanya. Ini pasti batu titisan dewa. Katanya seperti itu. Nah tentu saja pada waktu itu Korea bukanlah sebuah negara yang maju masih terbelakang. Kemudian dia mengundanglah seorang ahli dari Itali namanya Profesor Gustav Sermak. Nah Profesor Gustav Sermak ini melakukan penelitian pada batu itu. Dan ternyata batu itu terkandung sinar matahari pagi. Maksudnya terkandung far infrared. Yang kemampuannya itu mendekati kemampuan dari sinar matahari pagi. Bahkan kalau mau tahu nih sampai-sampai si Raja Goyong itu membuatnya menjadi tempat tidur seperti ini. Jadi si batu itu memancarkan terus itu ya? Iya dia memancarkan terus. Dia tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah habis. Nah kita lihat nih tempat tidurnya Raja Goyong. Nah kemudian akhirnya Profesor Gustav Sermak kemudian menamakan batu itu turmalin. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah karena pertama tentu adalah karena teknologi pyroelectric system itu yang akan pertama yang pasti akan mengaktifkan molekul-molekul air di dalam darah kita. Jadi darah kita itu banyak sekali ada kurang lebih sekitar 80% terdiri dari air. Di mana molekul-molekul air itu harus aktif kalau kita ingin berumur panjang. Nah inilah kemampuan dari Ginsam Goyong. Kemudian yang kedua juga ia akan memperbesar pembuluh kapiler. Nah disini kuncinya ya. Ketika kita menggunakan Ginsam Goyong, kita itu akan merasakan rasa hangat nih dokter. Nah ketika ada rasa hangat, apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah suhu darah atau temperatur darah kita akan dinaikkan. Nah kalau temperatur darah kita dinaikkan, ia akan memperbesar pembuluh kapiler. Nah pembuluh-pembuluh kapiler ini fungsinya adalah untuk mengalirkan darah tentunya. Nah ketika si pembuluh-pembuluh kapiler itu melebar, misalnya aliran darah kita pun menjadi lebih lancar dengan sendirinya. Bahkan yang pasti ia juga akan membersihkan darah dari kita dari logam berat yang kita kenal dengan istilah detoksifikasi. Dan juga bukan hanya itu, termasuk juga toksin dan radikal bebas yang lain. Seperti contohnya adalah karbon dioksida dan lain-lain itu. Jadi cara kerja seperti itu dengan empat macam terapi tadi. Iya. Ini yang paling penting nih, bukti ini yang paling penting nih. Iya, pembuktian dong Pak. Iya. Nah pembuktinya adalah begini. Tadi saya katakan, bisa digunakan untuk terapi sinar matahari pagi atau terapi far infrared. Nah terapi far infrared itu salah satu fungsinya adalah untuk detoksifikasi. Nah pemirsa di rumah, saya punya dua buah gelas berisi air. Nah air yang ada dalam gelas ini, ini melambangkan darah kita. Dokter Keesia tolong pegang satu ya. Nah apa yang terjadi ketika darah kita itu terpapar atau tercemar dengan yang namanya logam berat? Pasti darah kita itu menjadi kental dan bersifat asam ya doknya. Nah kemudian saya itu punya alat, ini namanya adalah cairan asam. Cairan asam ini saya akan teteskan kepada gelas ini. Ceritanya darah kita itu sudah tercemar yang namanya logam berat. Kita lihat di sini. Nah apa yang terjadi dengan darah kita ketika tercemar logam berat? Sekali lagi saya ulang, kental dan bersifat asam. Nah apa yang terjadi kemudian ketika kita menggunakan ginsam yong? Yang terjadi ketika kita menggunakan ginsam yong adalah, kita lihat di sini. Nah perbedaannya jelas bahwa yang tadinya, gelas yang tadinya berwarna kuning itu menjadi jernih kembali. Apa artinya? Artinya adalah bahwa tadinya air yang bersifat asam, tadinya air itu bersifat asam maksud saya, Sekarang berubah menjadi basah. Nah sekarang berubah menjadi basah. Apa sih artinya ketika darah kita itu tentu kondisinya tidak sehat, pasti bersifat asam. Dan itulah yang membuat kita kehilangan sistem imunitas, mudah terserang berbagai penyakit kronis dan sebagainya. Nah itu sebabnya kenapa darah kita harus bersifat basah. Nah saya mau cerita, di Korea itu bahkan ya, Orang-orang Korea itu mencelupkan ginsam yongnya dalam air minum mereka pada malam harinya dan keesokan harinya air minum itu diminumnya. Kenapa? Karena air yang tadinya bersifat netral itu berubah menjadi basah. Jadi dia bikin basah nih Pak, yang diminumnya itu yang pagi itu. Iya akhirnya menjadi basah. Nah itu adalah satu kondisi di mana ginsam yong... Ini sudah jenis lagi loh Pak. Nah ini sudah jenis lagi ya. Ini belum 5 menit sebetulnya kita baru ngobrol ya. Kita lihat bedanya ya. Nah kemudian berikutnya, tadi saya katakan itu adalah satu bukti bahwa ginsam yong bisa digunakan untuk terapis. Terapi infrared atau yang fungsinya untuk detoksifikasi. Baik. Detoksifikasi. Nah sekarang saya akan pembuktian yang kedua. Pembuktian yang kedua adalah benarkah yang namanya ginsam yong ini bisa digunakan untuk terapi ion. Nah saya ada lagi nih alatnya. Nah. Alat ini adalah alat bukti ya yang saya gunakan untuk membuktikan benarkah yang namanya ginsam yong itu mengandung ion negatif. Ini ada yang namanya ion tester nih. Ini namanya ion tester. Ion tester ini adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah kandungan ion negatif pada satu benda. Sekarang ion timnya ginsam yong saya akan ukur berapa jumlah ion negatifnya ya. Kita akan tes sama-sama. Nah apa sih sebetulnya fungsi daripada ion negatif? Fungsi daripada ion negatif itu dok. Nah ini begini. Saya tunjukkan kepada Anda pemirsa di rumah. Andai kata partikel oksigen kita itu adalah bola yang warnanya kuning dok. Nah ketika terjadi ionisasi, maka partikel oksigen itu diperkecil ukurannya menjadi bola yang warna putih. Artinya ada duplikasi oksigen sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar karena lebih banyak mengandung oksigen. Nah kita lihat di sini ada 652 ion negatif. Nah itu satu bukti bahwa ternyata ginsam yong juga bisa digunakan untuk terapi ion. Terapi ion berarti kita akan membawa tu hawa pegunungan ya ke dalam kamar tidur kita. Nah ini baru liantin nih Pak. Ini baru liantin. Secara keseluruhan ada kurang lebih sekitar 1200 ion. Nah 1200 unit ion per cm3. Nah kemudian yang berikutnya saya mau cerita bahwa kita tahu semua bahwa yang namanya turmalin adalah salah satu atau masuk dalam kategori batu mulia atau zamrut alami. Nah zamrut alami yang namanya batu mulia, maksud saya yang namanya turmalin ini adalah satu jenis batu mulia yang bisa memberikan kepada kita berbagai manfaat kesehatan. Nah benarkah batu mulia ini bisa digunakan untuk terapi yang ketiga yang namanya terapi biomagnetic? Nah saya punya health magnetic tester. Ini saya akan menggunakan untuk mengukur. Nah untuk menggunakan, untuk memakai, membuktikan maksud saya ya benarkah batu mulia ini menempel pada magnet? Ini sebenarnya batu loh Pak Mirsa. Seharusnya kan nggak nempel ya? Seharusnya tidak nempel tapi dia bisa menempel. Nah apa yang dimaksud dengan terapi biomagnetic? Nah inilah fungsi daripada terapi biomagnetic yang mana ia akan menangkal bahaya dari si logam berat itu. Jadi logam berat itu, itu ditangkal dengan far infrared, ditangkal dengan ion negatif, dan sekarang ditangkal dengan biomagnetic. Nah lalu terapi yang keempat, tadi dikatakan bahwa bisa digunakan untuk terapi serbuk mutiara. Apa itu? Nah sekarang saya akan punya gambar. Nah gambar ini adalah gambar kerang mutiara. Saya mau cerita bahwa inilah yang namanya serbuk mutiara. Pada bagian putih yang bagian dalam ini adalah serbuk mutiara. Dan akhirnya oleh Yunda Medical dibuat menjadi Gensam Yung yang warnanya putih. Seperti ini. Nah apa yang dimaksud dengan terapi serbuk mutiara? Terapi serbuk mutiara ini akan menjaga supaya kadar kolagen di dalam sel kulit kita itu tidak mudah berkurang. Bicaya pasti sel kulit kita akan selalu terlihat kencang seperti kulit bayi gitu. Dan bukan hanya itu. Dia juga bisa untuk menjaga supaya kita menjadi tidak mudah menjadi pikun. Jadi memperlambat terjadinya kepikunan. Nah makanya tidak heran kalau di Amerika itu yang namanya minuman itu sudah mulai mengandung serbuk mutiara. Kemudian juga kosmetik-kosmetik itu juga sekarang mengandung serbuk mutiara pengganti merkuri. Termasuk di Jepang. Di Jepang sendiri juga ada namanya pearl spa. Jadi orang mandi serbuk mutiara gitu. Wah itu kecantikan lagi. Jadi sudah lengkap nih pemirsa ya. Bukan cuma terapi kesehatan saja produknya ini. Tapi juga terapi kecantikan. Tapi masih penasaran lebih jauh dong. Kira-kira juga harganya seperti apa ya. Terus bedanya dengan produk-produk lain yang sejenis itu seperti apa sih. Sesaat lagi ya di sehati. Sehat itu harga mati. Terima kasih. Tidak ada sejak zaman Kaiser Goyong di abad 18. Lihat demo berikut ini. Air pada gelas ini melambangkan darah Anda. Ketika ditetesi cairan asam dan ketika ginsam yong dimasukkan di dalamnya, ternyata air yang terkontaminasi asam menjadi pening kembali dan netral. Bukti ginsam yong dapat mendetoksifikasi. Lalu ada 4 orang wanita mencoba mengangkat seorang pria. Ternyata tidak berhasil. Dan ketika mereka menggunakan ginsam yong, mereka sanggup mengangkat hanya dengan 2 jari telunjuk mesanya. Bukti ginsam yong dapat meningkatkan energi dan stamina. Dan lihat, 2 gelas berisi sayuran ini. Satu ada ginsam yong dan satunya tidak. Ternyata 24 jam kemudian, sayur di dalam gelas tanpa ginsam yong layu. Sedangkan yang ada ginsam yong tetap segar. Menguktikan bahwa ginsam yong dapat mengaktifkan molekul air. Dengan ginsam yong, saya merasa mendapatkan pasokan infam merah jarak jauh dari matahari pagi setiap saat. Saya memang tidak bisa merasakan secara fisik energi yang mengalir dari ginsam yong. Tapi saya bisa merasakan secara mental. Buktinya, fisik dan mental saya selalu fit dan buka. Perbedaan ginsam yong dengan produk sejenis. Ginsam yong terbuat dari turmaling yang jauh lebih sempurna. Kekuatan biomagnetiknya 2 kali lebih tinggi. Kumlah kandungan ion negatifnya 20 kali lebih tinggi. Kandungan far infra reti di atas 90 persen. Buatan Hyundai Medical Korea asli bersertifikat. Diskon 50 persen hanya untuk 20 orang pembeli pertama hari ini. Pemirsa, kita masih membicarakan mengenai pengentalan darah, bahaya, dan solusinya. Bisa hati, sehat itu harga mati. Tadi Pak Ariansu sudah menawarkan kepada kita solusinya yaitu ginsam yong ya Pak ya. Pak, saya sebelum mau bicara mengenai angka, bicara mengenai perbedaan dengan produk lain. Pembuktian masih ada nggak Pak? Ada. Sebetulnya gini, kalau saya mau bicara tentang pembuktian, ada banyak sekali dokter Lula. Bayangkan kita punya 14 pembuktian, tapi kan tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Nah, saya akan cuplik aja beberapa. Saya mau cerita bahwa ada 4 orang wanita yang mengangkat tubuh seorang pria, dia tidak berhasil melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ginsam yong. Nah, apa yang terjadi setelah dia menggunakan ginsam yong? Ternyata setelah mereka menggunakan ginsam yong, ada sebuah energi dan stamina yang menaik secara drastis. Sampai akhirnya mereka bisa mengangkat dengan dua jari telunjuk. Nah, itu tidak terlihat ya. Tapi dengan dua jari telunjuk dan mereka berhasil melakukannya. Nah, itu satu bukti. Nah, kemudian ada bukti yang lain lagi. Ada dua buah gelas berisi sayur sawi. Nah, sayur sawi melambangkan kehidupan. Nah, yang satu gelas itu diisi ginsam yong, yang satu lagi tidak. Apa yang terjadi 24 jam kemudian, yang ternyata yang ada ginsam yong tetap segar, yang tidak ada ginsam yong ternyata menjadi layu. Nah, ini adalah bukti bahwa dia bisa mengaktifkan molekul air sehingga memaksimalkan suplai oksigen, sehingga sawi itu menjadi tetap segar, ya, yang menggunakan ginsam yong. Nah, sama bedanya adalah kalau sayur sawi tidak bernyawa, kita bernyawa. Nah, kemudian, saya sebetulnya masih punya banyak lho, dok, pembuktian-pembuktian yang lain. Seperti, ambil contoh dia, satu lagi ya boleh ya? Boleh, boleh. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi sel darah kita ketika terpapar logam berat? Saya mau cerita sedikit. Biasanya, sel darah kita itu akan bersifat tentu saja kental dan bersifat asang. Nah, itu kalau di potret, dia itu keping-keping darah atau sel-sel darahnya itu lengket satu dengan yang lain. Ada, Pak, gambarnya? Ada gambarnya. Nah, kita akan saksikan sama-sama seperti ini. Nah, kita lihat. Ini adalah keping-keping darah atau sel-sel darah yang kondisinya kental dan bersifat asam dan itu sebelum menggunakan ginsam yong. Nah, ini adalah keping darahnya setelah menggunakan ginsam yong. Di mana keping-keping darahnya itu bergerak leluasa dan terpisah satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, ini perbandingannya. Yang kiri sebelum menggunakan ginsam yong dan yang kanan sesudah menggunakan ginsam yong. Ini sebuah bukti nyata di mana ginsam yong itu dapat membantu mereka yang mengalami pengentalan darah itu bisa menjadi lebih lancar darahnya. Nah, ini kondisi ini dilakukan 24 jam ya sebetulnya. Setelah mereka menggunakan ginsam yong 24 jam kemudian baru menggunakan mikroskop. Dianalisa hasilnya seperti apa, penampilan sel darahnya seperti apa, seperti yang tadi barusan kita saksikan. Pasahan itu ada juga loh Pak yang mengklaim bisa gini, bisa gitu produknya. Seakan-akan sama gitu. Seakan-akan sama, tapi sebetulnya berbeda ya. 99% memang penampilannya sama. Dia juga bentuknya kura-kura. Tapi 99% berbeda secara hasil, sensasinya, manfaatnya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuktikan. Tapi yang pasti, yang perlu diketahui adalah ginsam yong itu selalu dilengkapi dengan sertifikat. Di mana sertifikat ini ada bagian belakang ya. Di mana bagian belakang ini kita bisa scratch ya. Kemudian kita lihat di situ ada nomornya dan bisa diaktifasi lewat website. Websitenya adalah www.ginsamyong.com. Nah, kalau memang di situ, kalau asli akan muncul di situ notifikasinya. Oh asli. Kalau palsu, pasti akan muncul juga notifikasinya palsu. Jadi nggak bisa bohong jadi. Jadi nggak bisa bohong. Nah, yang pasti hanya ginsam yong yang buatan Hyundai Medical Korea. Tapi perbedaan secara keseluruhan adalah yang pertama adalah dia terbuat dari turmalin. Yang merupakan batu mulia yang paling sempurna memberi manfaat kesehatan. Kedua, dia itu juga memiliki biomagnetik dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain. Bahkan dia juga kandungan ion negatifnya juga 20 kali lebih tinggi. Nah, lalu kemudian juga kandungan far infrarednya itu di atas 90% dong. Jadi kalau produk lain itu mungkin cuma 10-20% saja. 100% matahari yang namanya ginsam yong itu di atas 90%. Mendekati kemampuan sinar matahari. Nah, sekali lagi saya mau ulang bahwa ginsam yong itu adalah asli buatan Hyundai Medical Korea. Hanya ginsam yong yang buatan Hyundai Medical Korea. Tidak ada produk yang lain lagi. Nah, ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Hyundai Medical Korea yang untuk membuktikan keasliannya. Dan yang terpenting adalah bahwa ginsam yong adalah produk satu-satunya yang didesain untuk menangkal bahaya dari logam berat. Jadi kalau logam berat yang terdiri dari kadmium, arsenik, merkuri, timbal, yang mana itu semua kita bisa temukan di sekeliling kita. Memang tidak mungkin kita hindari. Tapi kita bisa tangkal. Kita itu butuh perisai. Ginsam yong adalah sebuah perisai kesehatan. Dan juga investasi kesehatan. Kenapa saya katakan investasi kesehatan? Karena dia itu bisa diturunkan kepada anak cucu. Dan tidak pernah berubah. Jadi kalau saya bakar sekalipun, bisa jadi warisan, bisa diwariskan. Nah, kita lihat. Kalau kita bakar sekalipun, dia tidak pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Dan ingat, semua energi, semua, baik itu far infrared, ionegatif, biomagnetiknya, seumur hidup melekat di sana. Jadi beli satu kali untuk seumur hidup, diwariskan ke anak cucu lagi. Ini kalau saya lihat sih ya, Dr. Keja kan sudah pakai nih Pak. Tapi ingin tahu dong Pak, kalau kita ingin juga punya Ginsam yong ini gimana? Ada promonya nggak Pak? Ada dong pasti promonya. Nah, promonya adalah begini. Bermirsa, hari ini kami memberikan kepada Anda sebuah perlakuan yang sangat istimewa. Kenapa? Anda cuma membayar separuh. Jadi harganya itu Rp3.320.000, Dr. Lula. Tapi harganya hanya tinggal Rp1.660.000. Cuma tinggal separuh. Bahkan kalau Anda masuk dalam kategori 20 orang pembeli pertama, Nah, Anda juga perlu tahu nih. Nah, ini ada hadiah nih. Hadiahnya adalah, jadi begini. Kan Anda beli kalung, kan pertama dapat gelang satu kan? Ya, kalau putih-putih. Yang coklat-coklat. Nah, tapi kalau 20 orang pembeli pertama, Anda dapat lagi gelang satu lagi. Oh, dua gelangnya. Jadi dua gelang. Nah, yang coklat juga begitu. Seperti ini ya. Dua dapat dua. Nah, tapi masih ada lagi nih. Apa Pak? Sepuluh orang pembeli pertama. Sepuluh orang pembeli pertama ini, saya akan berikan tambahan yang sangat luar biasa juga. Ini tidak kalah menarik hadiahnya. Ini. Ini hadiahnya nih. Tapi satu ya, bukan. Tapi cuma satu. Ini adalah Jade Star. Jade Star ini adalah batu giyok Korea. Berupa gelang. Ini juga memberikan manfaat kesehatan karena bisa membantu tubuh memproduksi hormon endorfin. Atau hormon kebahagiaan ini. Ini akan menjadi milik Anda. Berarti, sekali lagi saya ulang, bahwa 10 orang pembeli pertama, hadiah gelangnya tiga. 20 orang pembeli pertama, hadiah gelangnya dua. Tetapi, untuk semua orang, potongan harga 50%. 3.320.000 rupiah. Hanya tinggal menjadi 1.660.000 rupiah. Wah, sekejap ya. Yang pasti pemirsa, jangan jadi yang terakhir dong. Maksudnya, kejar yang pertama. Kejar yang pertama. Itu kan dapat tiga gelangnya. Kenapa tidak gitu ya? Betul. Sama satu lagi nih, dok. Yang perlu diketahui juga bahwa Gin Samyong ada dua varian ya. Ada yang liontinnya berbentuk kura-kura. Ada yang satu lagi berbentuk ka'bah. Ada kabar ka'bah di sana. Tinggal dipilih aja pemirsa. Yang pasti cepat-cepat telepon. Dr. Gaji, terima kasih banyak. Dan dia udah angsek di sana. Dengan itu loh. Gelang G Samyongnya yang buat ambil hati kecantikan. Gelangnya juga dipakai. Jadi pemirsa, cepat-cepat teleponnya supaya jadi 10 orang penelepon pertama. Kalau tidak, 20 penelepon pertama. Kalau tidak, nggak dapat tambahan gelang ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga kesehatan Anda. Dan yang paling penting lagi adalah solusi kesehatan yang ditawarkan oleh Pak Arianto itu penting sekali. Berhubungan dengan logam berat dan bahayanya tentunya ya. Sampai jumpa lagi tentunya di Sehati. Sehat itu harga mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.